Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Kali ini kita masih membahas ini yang tengah hangat ya. Diperbincangkan masalah wacana tiga periode. Masalahnya sekarang ini agak lebih. Kalau dulu samar-samar ini lebih konkret begitu ya. Pengusungnya saja kodari sampai mengundurkan diri ini dari surveyor ya. Dan mau fokus menggaungkan gerakan jog pro tiga periode. Kemarin kita sudah bahas. Namun kali ini kalau isu-isu tiga periode sebelumnya hanya Jokowi tiga periode. Tapi kali ini agak beda karena sudah ada pasangannya. Jadi sudah ada wakilnya Prabowo gitu. Untuk itu saat ini kita sudah tergabung ini dengan wakil ketua umum Gerindra ya. Bang Fadli Zon. Halo Assalamualaikum Bang Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sudah sehat. Nah ini nih soal tiga periode. Kalau sebelumnya kan ini bukan kali ini saja mencuat isu ini. Tapi yang menjadi beda kali ini ada nama Prabowo. Jok pro. Nah ini gimana kalau menurut Bang Fadli? Ada Prabowo-nya ini loh. Ya saya kira sebelum bicara nama ya. Kita bicara dulu kenapa dulu itu harus dua periode kan. Semangatnya adalah semangat pembatasan kekuasaan. Karena kekuasaan itu kalau tidak dibatasi ya seperti kata Lord Acton gitu kan. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely gitu ya. Jadi saya kira itu hampir semua aktivis apal deh itu ya Lord Acton gitu. Nah dan kita mengalami dua pemerintahan yang begitu lama. Ya Bung Karno dari tahun 45 ya kemudian bahkan di tahun 59 menjadi apa namanya kekuasaannya semakin absolut. Bahkan tidak lama kemudian setelah itu di awal tahun 60-an menjadi presiden seumur hidup. Kemudian kita lihat juga Pak Harto cukup lama karena selalu dipilih kembali. Dan akhirnya boleh dibilang sekitar 30 tahun gitu ya. Jadi pembatasan masa jabatan presiden saya kira bagus untuk proses regenerasi, reformasi. Dan itu semangat yang waktu itu mendorong perubahan, semangat zaman ketika itu. Nah semangat zaman ini sudah terinstitusionalisasi di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45. Saya kira amandemen yang paling penting sebetulnya adalah pembatasan masa jabatan presiden. Dua periode itu. Maaf saya potong, saya sudah pernah mendengar pendapat Bang Fadli yang mengatakan bahwa usulan atau wacana tiga periode itu adalah wacana yang berbahaya begitu katanya kan ya Bang Fadli. Tapi apakah pendapatnya tetap seperti itu sekarang atau berubah ketika ada nama Brabowo? Iya begini, makanya nanti saya masuk ke nama ya. Maksud saya biar saya lihat dulu ini, jangan ditarik mundur gitu. Semangat perubahan dan sistem yang baik itu jangan ditarik mundur. Untuk kemudian dikorbankan sistem itu hanya untuk memberikan satu jalan kepada orang per orang gitu. Dan inilah yang menurut saya harus kita jaga. Karena konstitusi ini di atas segalanya, ini adalah aturan main. Ini ya, rule of the game gitu ya. Nah kalau kemudian rule of the game ini mau diubah berdasarkan kekuasaan, ya karena mau jadi presiden seumur hidup juga bisa aja kalau kekuasaan semuanya makin absolut dan sudah ada di tangan, ya kan? Nggak usah tiga periode, sekalian aja seumur hidup misalnya. Bisa saja. Bisa diganti juga konstitusinya ya. Bisa. Bahwa presiden dinyatakan presiden seumur hidup. Bisa. Seperti di masa lalu. Jadi kita tidak ingin itu terjadi. Jadi lebih baik kita tetap kepada konstitusi kita bahwa ada pembatasan masa jabatan presiden. Nah masalah kemudian ada orang yang ingin mengkampanyekan tiga periode, ya silakan saja. Di dalam demokrasi itu kan hak dalam berdemokrasi. Nah itu hak untuk berpendapat, walaupun ada juga yang menganggap bahwa kampanye itu adalah kampanye inkonstitusional. Nah kemudian baru bicara nama. Saya kira Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan menolak itu. Harus kita pegang kata-katanya ini. Bahwa beliau sendiri sudah mengatakan menolak tiga periode dan menolak itu. Kalau dari sisi Pak Prabowo, sebagai ketua umum partai saya misalnya, ya kami ingin Pak Prabowo itu bukan jadi wakil presiden, tapi jadi calon presiden. Kalau bukan calon wakil presiden. Dan saya kira hampir semua partai politik pasti ingin mengedepankan kadar-kadar terbaiknya untuk ngaju. Atau orang-orang lain yang dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Dan juga mampu membawa sebuah semangat perubahan. Jadi kalau itu yang saya lihat. Kalau Jokowi sudah secara tegas mengatakan, enggak, tidak, bukan secara tegas menolak sih, cuma mengatakan ini menampar muka saya, saya tidak, tidak ada niat begitu ya, tidak ada niat untuk menjadi tiga periode. Nah ini apakah Prabowo juga menurut Bang Fadli ini perlu juga mengeluarkan statement bahwa Jokpro ini Prabowo tidak akan mendukungnya. Maksudnya menentukan sikap bahwa tidak akan mendukung wacana tiga periode dengan menyatut namanya itu disandingkan dengan Jokowi. Ya itu kan masalahnya hak orang untuk berpendapat. Saya tidak melihat juga, apa namanya, ada sesuatu yang baru kan disitu. Saya bahkan mengatakan mungkin ada orang yang mencari kesempatan, ada orang yang mau cari proyek, ya itu hak masing-masing. Ya memang itu hak orang ya. Gambarnya saja, itu dicomot dari gambar kapan tahu itu ya. Jadi gambar calon-calon itu kan, itu bukan gambar baru, itu gambar 2014 atau tahun berapa itu. Memang itu hak demokrasi dari Kodari, mungkin hak aspirasinya ya, menyatakan pendapatnya seperti itu. Tapi hak publik juga untuk tahu loh, bagaimana sikap Prabowo ini sebenarnya di wacana ini. Karena begini, meskipun sudah dinyatakan tidak minat begitu Jokowi, orang tetap masih ketir-ketir gitu loh Bang Fadli. Kita kan sudah punya sejarah ya, katanya dulu juga nggak kepikiran jadinya pres waktu baru di Gubernur. Eh toh nyatanya Presiden, wajar dong, kalau publik ini ingin tahu ini tegasnya itu gimana gitu. Prabowo ini seperti apa sikapnya, mendukung tidak gitu tiga periode-nya Jokowi? Saya kira kalau Pak Prabowo itu dalam satu tingkat ya, tidak, apa namanya, belum memikirkan itu. Lebih banyak berkonsentrasi untuk urusan-urusan yang diberikan amanah kepada beliau. Jadi sebenarnya pembicaraan Pilpres sekarang ya, masih jauh-jauh hari, masih tiga tahun dari sekarang ibaratnya gitu. Ini kan sebetulnya merugikan Presiden yang sitting Presiden, orang yang sedang menduduki sekarang. Itu seperti orang pengen segera aja buru-buru ganti Presiden kan gitu ya. Atau ada sesuatu. Tidak ganti sih. Tapi yang menarik ini Bang Fadli ya, karena ada alasannya ini yang menarik juga, bahwa karena kan ada cebong kampret dulu, jadi ini ingin disatukan. Jadi dengan harapan kalau Jokowi-Prabowo pasangannya, maka tidak akan terjadi polarisasi. Siapa yang menjamin gitu ya, polarisasi itu di dalam politik satu hal yang biasa. Sebenarnya kalau mau tidak ada polarisasi, gampang. Presidensial threshold-nya dihapus. Maka akan banyak calon. Bisa 4, 5 pasangan, mungkin 6 pasangan, itu akan jadui lebih bagus. Kalau alasannya soal polarisasi. Karena ketika orang mendukung calon, sudah pasti orang itu ada macam-macam tingkatnya. Ada yang sekedar pengembira, ada yang fanatik, dan lain-lain. Jadi saya kira biasa di seluruh negara, dalam negara demokrasi, pasti ada polarisasi. Dan mana mungkin sebuah negara demokrasi tidak ada polarisasi. Di Amerika saja ada Partai Demokrat, ada Partai Republik, di mana-mana juga begitu. Di Inggris, di negara-negara yang demokrasi. Tapi kan ini seperti terpecah ya masyarakat kita saat ini? Ya, keterpecahan itu kan ketidakmampuan pemimpin untuk menyatukan kembali. Itu persoalannya. Dan saya kira bukan menjadi kemudian alasan untuk mengubah konstitusi. Padahal Pak Prabowo-nya sudah menyatu dengan Jokowi ya? Iya, makanya. Sekarang saja kan toh tidak ada masalah. Jadi alasan itu alasan yang dibuat-buat saja. Jadi saya tidak melihat ada urgensinya untuk menanggapi itu. Karena saya yakin pada saatnya nanti mayoritas partai politik juga menolak ya. Kita lihat statement dari PDI Perjuangan menolak. Juga dari beberapa partai lain juga demikian. Saya kira kita ingin ada langkah maju, progres ke depan dan menjaga demokrasi kita dan tidak menimbulkan kegaduhan dan kehebohan baru dengan melakukan satu amendement terhadap konstitusi untuk mereview kembali masa jabatan presiden. Ini seandainya, ini seandainya Bang Fadli, karena kan beredar juga skenario katanya akan bukan tiga periode, tapi diperpanjang, ditambah setahun, dua tahun, tiga tahun begitu dengan alasan pandemi, bukan hanya jabatan presiden, tapi jabatan DPR juga, MPR gitu, DPD. Itu lebih aneh lagi, itu lebih aneh lagi menurut saya. Alasannya itu tidak masuk akal gitu ya. Karena kita bisa kok menyelenggarakan, kemarin kita menyelenggarakan pilkada, kita bisa menyelenggarakan yang lain. Apalagi sekarang lama-kelamaan orang sudah terbiasa kok dengan virtual dan segala macam. Jadi bisa saja nanti pilpres, pilek, apa itu, kalau misalnya ada kedaruratan, bisa menggunakan instrumen teknologi dan sebagainya. Tapi saya yakin, by the time gitu ya, pada saatnya, insya Allah, COVID-19 ini sudah bisa terkendali gitu ya. Tapi begini, apapun yang dibicarakan begitu ya, at the end, semua tergantung pada partai politik, nanti di DPR begitu. Begini, politik kita itu last minute. Ya last minute politik. Jadi, coba kita lihat. Pak Maruf Amin jadi calon wakil presiden hanya jam-jam terakhir. Sudah ada yang bahkan menyiapkan bajunya, sudah nunggu dan sebagainya, tidak jadi juga gitu ya. Pak Sandiaga Uno juga pada hari-hari terakhir. Begitu banyak tadinya selewuran calon-calon yang lain. Jadi, ini masih panjang lah. Lebih bagus wacana ini kita kubur saja. Karena ini wacana yang tidak produktif. Lebih baik kita konsentrasi untuk menghadapi pandemi. Begitu juga presiden dan para menterinya juga konsentrasi di bidang masing-masing untuk memajukan di bidang masing-masing. Dan kita keluar dari pandemi ini dengan sedikit korban dan ekonomi kita bisa kembali pulih. Kalau wacana itu masih terlalu awal. Masih terlalu awal, tidak produktif, tapi cukup membuat publik keter-ketir mengingat masalah track recordnya begitu ya. Jangan-jangan nanti DPR tiba-tiba malam-malam amandemen begitu atau bagaimana. Kan jadi takut. Masalahnya kalau bicara konstitusi itu sudah persoalan rakyat. Seluruh rakyat Indonesia itu agak beda dengan undang-undang. Undang-undang saja bisa menimbulkan demonstrasi besar-besaran kayak Omnibus dalam pro dan kontra gitu ya. Tapi mengubah konstitusi kalau dibikin kayak begitu, saya kira bisa terjadi kekacauan. Karena begini, tadi disebut oleh Bang Fadli ya sebenarnya kalau sebaiknya itu nggak ada PT 20 persen ya. Tapi nyatanya partai politik menginginkan PT 20 persen dan ya semuanya edian tergantung apa kata partai politik begitu ya Bang Fadli? Ya dalam hal ini menurut saya partai politik itu kalau ditanya masing-masing pasti inginnya juga threshold-nya ada yang turun bahkan ada yang kecil. Mungkin ada satu dua yang memang ingin mempertahankan gitu ya. Tapi ada kekuatan-kekuatan besar lain yang menginginkan hanya dua pasang gitu. Ini yang menurut saya harusnya kekuatan-kekuatan itu yang tidak boleh kemudian mengontrol aturan main ini karena kan konstitusi kita mengatakan siapa saja warga negara kita berhak untuk dipilih dan memilih. Jadi selain memilih juga dipilih. Jadi harusnya diberikan keleluasaan gitu. Tidak dibatasi ya begitu ya. Ya tapi kalau tadi disebut oleh Bang Fadli yang mungkin yang terakhir bahwa Prabowo inginnya jadi presiden. Jadi ini apakah clue ya bahwa 2024 nanti... Ya belum memutuskan. Saya kira kalau Pak Prabowo itu kan orang humble gitu ya. Nanti kalau diberi umur, ada kesehatan, dan kemudian didukung oleh masyarakat. Ini pasti kita akan mendukung. Dan saya kira setiap partai politik juga ingin mendukung tadi. Seperti saya katakan apakah ketua umumnya atau kader terbaiknya, atau siapa yang dianggap pantas dan cocoknya. Jadi Pak Prabowo belum menyatakan itu dan saya yakin sedang berkonsentrasi untuk mengurusi ini. Ini yang menurut saya sebetulnya satu wacana diskursus yang tidak produktif ya. Saya juga sebenarnya tadinya malas nanggapi ini baru sekarang aja karena didesak-desak oleh Rama. Oke, ini pertanyaan terakhir. Memang begini ya, banyak orang yang mengatakan ketika Jokowi mengatakan, saya tidak ada niat, saya tidak mau jadi presiden tiga periode. Nah banyak orang yang tidak percaya. Pertanyaan terakhir, kalau Bang Fadli percaya nggak? Ya waktu yang akan menentukan. Ya kan? Nah, waktu yang akan menentukan. Itu jawaban yang elegan. Biar waktu yang menjawab. Kok kayak judul lagu? Baik, terima kasih nih Bang Fadli ya. Biar waktu yang menentukan nanti apakah ini Jokpro atau tidak. Ini juga waktu juga sebenarnya ini juga ya. Semuanya. Tidak ada yang pasti semua semua mungkin. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Saya Raman Syarita, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.